Sempat dilarang pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, akhirnya siap melakukan vaksinasi Sinovac kepada masyarakat berusia di atas 60 tahun. Kebijakan itu diambil setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom Republik Indonesia mengeluarkan izin vaksin agar bisa diberikan kepada orang dengan usia di atas 60 tahun. Hal ini berdasarkan uji klinis ketiga di beberapa negara. Di Kota Bandar Lampung setidaknya terdapat 116.899 lansia masuk kriteria untuk divaksin. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung Al Zain Dudin mengatakan rantan usia 60 hingga 64 tahun sebanyak 43.795 orang, usia 65 hingga 69 tahun 28.279 orang, usia 70 hingga 74 tahun 17.710 orang, dan usia 75 tahun ke atas 27.115 orang. Berarti sejak hari ini yang berjumlah 60 itu dipilah-pilah 60-65, 65-70, 70-75 dan seterusnya ya. Perkecamatan dari 20 kecamatan itu saya totalkan yang 60-64, jumlah penduduk yang sudah berumur 60-64, 43.795 orang. Yang usia 65-70, 28.279. Yang usia 70-74, 17.710. Yang usia 75 ke atas 27.115 orang. Jadi secara seluruhnya penduduk Bandar Lampung yang berusia 60 ke atas itu adalah 116.899 orang. Bila dikaitkan dengan pekerjaan pihak lain seperti pertanyaan yang tadi misalnya mengenai vaksin dan sebagainya, ya kami tidak bisa spesifik. Yang spesifik adalah kalau ditanya berapa jumlah penduduk Bandar Lampung. Hari ini yang di atas 60 tahun menurut data yang baru saya ambil di data server adalah 116.890. Pelaksanaan vaksinasi untuk kelompok Lansia sesuai dengan Emergency Use Authorization atau EUA atau persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat untuk vaksin COVID-19 di BPO. Serta merujuk pada keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Vaksinasi Tahap Kedua akan dilaksanakan dengan timeline Januari hingga April 2021. Ada pun sasaran yang dituju ialah petugas pelayanan publik seperti TNI, Polisi, Aparat Hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Henry Yansah melaporkan.